Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini saya akan berbagi ide Bagaimana kita bisa memanfaatkan TV bekas kita Jika sudah mengalami yang sedemikian rupa Yaitu panel utamanya itu untuk panel layarnya dia pecah Baik itu pecah ataupun minus Itu yang penting masih bisa menyala seperti ini Kita masih bisa gunakan sebagai lampu penerangan secara jumlah-jumlah Nah kenapa TV ini dikatakan TV LED Cukup simple LED itu adalah sumber daripada cahaya untuk si panel ini sendiri Nah sehingga si panel ini untuk menampilkan gambar-gambar Dan diberi cahaya maka keluarlah gambar serta warna daripada si panel ini sendiri Jika si panel sudah hancur seperti demikian rupa Nah ini saya ada TV bekas yaitu 24 inch dari sub Itu beli tanda dari bawah Nah ini singkat cerita Kemarin mau saya jual dalam keadaan rusak begini Tetapi cuma ditawar seharga 50 ribu rupiah Oke dari angka 50 ribu rupiah itu nanti kita akan belikan sesuatu yang mungkin tidak seberapa Nah kali ini saya akan membuat atau memanfaatkan daripada si TV ini Ini sudah saya bongkar ya Ini bagian casing belakang sudah saya bongkar Kemudian Untuk bagian belakang kita akan lihat Kita akan buka dulu Untuk semua jenis TV mungkin hampir sama Dimana ada bot untuk power dari listrik Kemudian dia menuju ke IC-IC TV nya Bagian input Karena ini masih analog kemarin TV analog belum digital Jadi ini masih menggunakan Inputan dari HDMI ataupun RCA ataupun antena Kemudian Disambungkan ke IC panel Nah ini ya Nah jadi Karena nanti kita tidak pakai panelnya Kalau sudah pecah Kita hanya mau pakai lampunya Kita lepas panelnya Bisa mau di cutter atau bagaimana Kalau yang ini Sudah enak Ada Nah kalau yang Versi dari TV sub ini Sudah ada soketnya Tinggal kita lepas Tahan Dan lepas Nah lepas Kemudian Ini untuk Mesin si panel ya Kemudian Ini juga sudah saya lepas Untuk pengaitnya Bagian depan Nah ini Sudah saya lepas juga Ini sudah penguncinya Setiap TV berbeda-beda Nah ini Pada dasarnya Pada dasarnya Lapisan Si TV sendiri adalah Panel utama Yang menampilkan gambar Kemudian Di bawahnya itu Ada Haik Apa yang namanya ya Haik akrilik Nah ini itu Nyaranya terang sekali ya Nah itu bisa digunakan Untuk penerangan Nah ini Ini itu isinya Hanya lampu LED Oke kita akan matikan lampu Atau matikan TV nya dulu Nah sudah mati Kita ganti lampu penerangan Ini ya Ini dari TV LED Nah Pada dasarnya Semua sama Bagian depan ini Sudah tidak dipakai Kita lepas saja Biasanya Untuk penguncinya Itu di bagian setiap Samping Keliling itu ada penguncinya Seperti ini Nah tinggal kita Tarik Atau kita renggangkan Kemudian kita tarik ke atas Kemudian ini juga Kita renggangkan Tarik ke atas Seluruhnya Maka akan lepas Seperti ini Ya Saya lepas Dan ini untuk penampakan Si Panel utamanya Ini sudah tidak bisa dipakai Karena tadi pecah Nah ini kan saya zoom Nah Kelihatan ya ini Nah ini untuk yang Pecah Bagian pecahnya nih Titik pecahnya disini Dia merambat Dan tidak bisa dipakai lagi Kemudian Disini ada panelnya Panel Bukan panel Ini namanya Hike Apa ya saya lupa Akrilik Dia itu fungsinya untuk Melembutkan cahaya Dari belakang sini itu ada LED nya Oke kita akan buka Ini ada berapa lapis Sudah satu Kemudian ini yang Ini yang top Ini yang hard Ini yang Kaku Sudah dua lapis ternyata ya Satu Dua Nah di bawahnya Yang Sumber pencahayaannya ini Lampu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Titik lampu Untuk TV sub Aquos 24 inci Nah Yang akan kita gunakan Ya ini Lampunya ini kita gunakan Beserta Tutupnya ini Kalau kita Nyalakan Seperti ini Kalau nyala seperti ini Sudah nyala hijau Kita tunggu Dia akan menyala Ini sangat 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 Terang Sudah Kau mati Ini lampu Saya matikan Dan saya akan Menunggu Nah Ini untuk Pencahayaan Dari LED Nah ini Dia dari Apa namanya Redup Dia langsung Terang sendiri Maksimal Kelihatan Ya ini Nyalakan Nah Mantap Oke Semoga Video ini Bermanfaat Tuan teman Nah Dari lampu ini Kita bisa gunakan Untuk penerangan Ruangan Ataupun Sebagai Penerangan Make up Ataupun Penerangan Yang lain Nah ini Bagian Lampu ruangan Ini lampu ruangan Kemudian Yang ini Lampu ruangan Tambah Lampu Dari LED Sendiri Kemudian Untuk Dayanya Berapa Mas Untuk Daya Yang dikeluarkan Dari lampu LED Ini Itu Sesuai Dari Si Ini Si spek TV Sendiri Itu Sebesar 35 Watt Nah itu Maksimal Nah karena Tadi si Panelnya Sudah 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 Berfungsi Kita lepas Maka Kemungkinan Dia hanya Berjalan Di bawah 35 Watt Nah Untuk Sebagai contoh Saya akan Redupkan ISO nya ISO dari Kamera saya Cahayanya Cahayanya Lembut Nah untuk Teman-teman Yang mungkin Butuh Pencahayaan Yang lembut Seperti ini Mungkin Bisa Menggunakan Alternatif Dari TV Atau Monitor PC Bekas Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Video ini Bermanfaat Daripada CTV Nyalanya Seperti ini Yang Seperti ini Ketika kita Lepas Maka dia Berfungsi Sebagai Lampu Penerangan Ini Dari Sub Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Share video ini Jika bermanfaat Dan Gunakan Barang-barang Bekas Di sekitar kita Semaksimal mungkin Daripada kita Jual dengan harga murah Maka kita Manfaatkan Selagi Ada Manfaatnya